Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pedagangan Republik Korea, Yang Mulia In-Gyo Jong, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yang Mulia Lee Sang-Dok, Yang saya hormati Eksekutif Chair Hyundai Motor Group, Bapak Ui San-Jong, Yang saya hormati CEO LG Energy Solutions, Bapak Dong Myung Kim, Bapak Ibu sekalian hadirin dan undangan yang saya hormati. Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan sebuah tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV, sel baterai, dan juga elektrik vehicle. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi berpuluh tahun hanya kita ekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah, tidak memiliki nilai tambah, tapi material kita semakin hari semakin habis. Tetapi sekarang, dengan dibangunnya smelter, dengan dibangunnya pabrik sel baterai kendaraan listrik, kita akan menjadi pemain global yang penting dalam global supply chain untuk kendaraan listrik. Dan ini, saya harus menyampaikan karena padanya ini berkat visi dan keberanian dari Chairman Jung yang dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi pandemi, beliau berani memutuskan, berani mengeksekusi untuk memulai proyek besar ini. Oleh sebab itu, saya sekali lagi ingin memberikan apresiasi kepada Chairman Jung yang telah berani memutuskan sesuatu yang penting dalam kondisi pandemi. Kemudian yang paling penting, kita harus betul-betul bisa masuk sebagai pemain global dalam supply chain kendaraan listrik. satu ini sudah dimulai. Dan ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan yang terbesar di Asia Tenggara. Dan saya yakin bahwa kompetisi kita dengan negara-negara lain akan bisa kita menangkan. karena tambangnya ada di sini, nikelnya ada di sini, boksitnya ada di sini, tembaganya ada di sini, ada smelter, masuk ke cathode dan prekusor, kemudian masuk ke EV baterai, kemudian pabrik mobilnya ada di sini, terintegrasi dalam sebuah ekosistem untuk mobil listrik, siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu. saya sangat menghargai investasi Rp20 triliun dari pabrik mobil Hyundai, kemudian sangat menghargai grand package ekosistem baterai listrik yang terintegrasi, yang sebentar lagi kita resmikan pada hari ini, yaitu konsorsium antara Hyundai dan LG dengan investasi sebesar Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. semoga ini menandai semakin baiknya hubungan antara Republik Korea dan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.